Intro Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah menyeluruhkan bantuan masa panik kebakaran untuk daya Nur Yagdah di Desa Kutatring, Kecamatan Labuhan Haji Barat selasa 5 Juni 2018 Turut mendampingi Wakil Gubernur Sekda Aceh Selatan, Kepala Dinas Sosial Aceh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh serta sejumlah pejabat lainnya bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan sandang pangan berupa pakaian, mukena, selimut, triplek bahan makanan serta berbagai kebutuhan lainnya Nova meminta Dinas Sosial dan BPBA berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya untuk membantu membangun kembali bilik santri yang sudah terbakar Nova berharap para santri dan pimpinan daya agar tetap semangat dan bangkit kembali dari musibah tersebut pemerintah Aceh kata Nova akan membangun hunian sementara senilai 200 juta rupiah sehingga aktivitas belajar usai libur nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya Nova juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini pemerintah Aceh melalui Badan Dayah sudah menganggarkan anggaran senilai 1,2 miliar untuk pembangunan asrama Dayah Nur Yagdah Dayah yang dibimpin oleh Tunku Syukriwali mengalami musibah kebakaran Senin 4 Juni 2018 dini hari puluhan bilik santri beserta pakaian dan ribuan kitab hangus terbakar kebakaran tersebut tidak menelan korban jiwa karena santri sedang libur Ramadan dan pulang ke kampung masing-masing adapun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah selain meninjau kebakaran Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta istri Diyah RT Idawati juga menghadiri acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama masyarakat Desa Belangkuala, Kecamatan Mekek, Aceh Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati